Shalom Jumat Tuhan, firma Tuhan hari ini diambil dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal mengajarkan kepada kita bahwa bergembira adalah obat yang manjur saat kita mengalami penderitaan, kondisi tidak enak maupun sakit. Sakit di sini tidak hanya sakit fisik saja, tapi juga sakit hati, perasaan maupun pikiran. Tetapi firma Tuhan berkata bergembiralah, bergembira di sini berarti kita belajar untuk mengucap syukur dengan setiap kondisi yang sedang kita alami. Janganlah kecut dan tawar hati karena firma Tuhan berkata dia Allah yang menyertai kita kemanapun kaki kita melangkah dan pastinya bagaimanapun kondisi yang sedang kita alami. Taukah Bapak Ibu, Saudara-saudari bahwa kesedihan-kesedihan pikiran kita seringkali berpengaruh sangat besar pada kondisi kita. Saat kita mengizinkan pikiran-pikiran buruk itu menyerang, artinya kita sedang tenggelam di dalam kesedihan-kesedihan penderitaan kita. Dan itu justru akan memperburuk kondisi kita. Tetapi saat kita belajar untuk mengucap syukur, bersemangat dan memutuskan untuk bergembira atas setiap kondisi kita, disitulah obat dari setiap sakit kita sedang bekerja dan yang pasti obat tersebut akan menyembuhkan kehidupan kita, memulihkan kondisi kita. Namun saya tahu tidak mudah untuk kita bergembira di kondisi yang sulit. Maka dari itu berdo'alah kepada dia, berharaplah kepada Tuhan, bacalah firman Tuhan, karena dari sanalah sumber kekuatan kita berasal. Tuhan Yesus memberkati.